Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel saya yaitu channel tentang yang membahas hobi dan bisnis Yang belum subscribe silahkan untuk klik tombol subscribe dan tombol loncengnya Dan yang sudah saya ucapkan banyak-banyak terima kasih atas kepercayaannya Kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara panen info surya dengan baik, aman dan bersih Untuk makan ikan buraya Oke langsung saja kita simak video kali ini langsung ke TKP Halo teman-teman yang baru gabung atau baru lihat channel saya yaitu video saya yang belum tahu apa itu info info surya cara detail dan cara panennya yang sederhana yang secara simpel Itu bisa lihat di deskripsi di bawah ini ada link video yang bisa dilihat atau yang bisa ditonton Dan yang juga yang tidak tahu bagaimana cara kultur info surya itu juga ada di deskripsi di bawah Saya sudah kasih link tinggal klik nanti dituju ke video apa yang sudah di klik tadi Untuk video kali ini saya akan memberi pembahasan atau memberi tutorial bagaimana cara memanen info surya yang aman yang baik dan bersih Karena apa karena buraya ini sangat rendah sekali jadi butuh kebersihan atau higienis untuk info surya yang sendiri Oke langsung saja untuk bahan dan alat yang diperlukan yaitu adalah Terima kasih sudah menonton oke langsung saja kita siapkan yaitu botol aqua yaitu ukuran 600 mililiter botol aqua ini untuk penampung yang besar ya ini butuh dua botol yang satunya ini yang kecil yaitu ukuran kurang lebih 300 mililiter kenapa harus beda antara yang besar dan kecil ini untuk yang besar itu ditaruh dibawah yang kecil ini untuk yang di atas dan juga untuk lubangnya lubang apa ini untuk lubang yang besar ini harus lebih besar daripada yang atas yang kecil jadi kita sambung nanti kita sambung kita lem jadi bisa rekam kalau lubang diametre nya sama nanti kesulitan dan kemudian yang kecil ini nanti kita potong kurang lebih ini ya batasan disini kalau lebih 15 cm ya kita langsung potong ini untuk bagian atas untuk hasil panennya nanti kita taruh di atas seperti ini oke sudah kita potong dan yang ini buang aja nggak apa-apa atau digunakan lagi untuk kepalanya oke disambung seperti ini kemudian kita apa lem untuk lemnya ini kita pakai ini yaitu lem tembak yaitu lem tembakan tembak pakai glugan ya glugan kita colokkan dulu kita on kan Oke sudah kita tunggu sampai panas dari di bagian kalau udah panas kita lem bagian yang besar tadi bagian dalannya dulu karena karena yang gilin nanti ya disambung itu dengan yang atas itu yang dalam dan ini yang diluar bagian luar secara merata ya tamu hata Oke sudah udah lem semua kita sambungkan nah sudah sambungkan kayak kayak gini kita tunggu beberapa menit dan kita berikan lagi supaya kita lebih rekat dan kemudian sediakan ini benang-benang jahit dan jarum ini nggak apa nanti kita perlihatkan kurang lebih panjangnya 20 cm lebih lah lebih bagus lebih baiklah ini karena apa untuk apa ya kapas tetangnya kemudian ini untuk rek pendol-rendol sepertinya ini potong kalau lebih satu cm nah kita kita seperti ini dan kemudian kapas filter ini kapas filter akuarium bisa dibeli di toko ikan aslinya saya cukup putus sedikit ya kurang lebih satu meter satu menit satu cm persegi 1 cm persegi 1 cm persegi dan potong fungsinya ini untuk di toko penyumbat di leher tadi leher otol nah nanti kita contohkan nah benang dirangkai dan kita kopas separuh aja kita butuhkan sedikit aja nah kayak gini ya kalau masih belum paham bisa diulang-ulang lagi untuk video ini nah fungsinya ini untuk taruh di leher supaya apa untuk penyekat antara nanti-nanti pas ketika mau panen itu antara air yang kotor yang bagian bawah nanti dengan air yang diatas nah ini sudah saya buat dulu ya ini contohnya sudah kering ini sudah kering kita bisa langsung praktekkan seperti ini nah ini info sorinya yang belum tahu cara kotornya bisa dilihat di deskripsi ini saya kasih link kita masukkan aja untuk info surya nya ke dalam botol sampai ukuran sampai leher-leher botol yang besar ya tersebut besar nah itu ini kan kalau hasil kultur info surya itu kan airnya sangat kotor nah ini tidak higienis bahkan ada jamur ya mungkin jamur yang bisa menyebabkan burayak mati malah alih-alih memberi makan burayak tapi malah meracuni burayak jadi kita pakai filter kapas ini untuk penyekat antara air kotor dari info surya dengan air bersih nah ini penyekatnya berada di leher botol dan untuk tadi airnya tidak sampai ke lehernya lah nah kemudian kita pakai air bersih nah ini air bersih nah nanti yang kita berikan ini air bersih ini kalau bisa air yang sudah direndam ya kurang lebih satu atau dua hari nah kesian tuh nah kita tunggu untuk hasil info surya ini kurang lebih 24 jam nanti info surya yang ada di bawah ini yang ada di kotor yang besar nanti ke atas semua info surya nya tapi ini sudah 1 dari 1 malam ini info surya nya sudah berada di atas semua semoga kelihatan di kamera ya ini info surya sangat kecil sekali karena ini buat untuk pakan burayak yang kecil pula nah ini sudah masuk semua yang bagian atas ini semua sudah berada di atas nah semoga kelihatan di kamera ya Nah itu sangat banyak sekali bagian dasar itu banyak sekali yang kecil-kecil gerak-gerak ini makanan lezat bagi burayak ikan cupang khususnya kalau dilihat dari mata telanjang untuk lihat ya oke itu tadi sudah kita tuangkan ini bekas botolnya tadi ya yang kecil kita potong kita ambil air yang atas aja yaitu leher ke atas karena apa karena itu air yang bersih dan semua info surya nya udah ada di dalam situ nah ini investornya itu dalam dan yang bawah ini cuma air kotor aja air info surya dan sedangkan info surya nya itu sudah ke atas kenapa ke atas karena info surya ini suka di permukaan oke oke langsung saja kita praktekkan untuk beri makan kepada burayak ini saya coba lihat di gelap ya semoga kelihatan lagi saya bisa untuk memperlihatkan untuk teman-teman supaya ini sangat banyak sekali ini aslinya sangat banyak sekali nah ini kolom saya ikan burayak kita beri makan ke burayak ini sudah tadi yang kita filter ini langsung saja secara merata agar semua burayak mendapatkan makanannya semua ini berikanlah sampai kurang lebih 23 hari oke selamat mencoba ya oke teman-teman sekian video kali ini semoga bermanfaat dan jangan lupa klik tombol subscribe like and share agar kamu tidak ketinggalan video-video dari saya dan jika ada pertanyaan atau sharing bisa tulis di kolom komentar di bawah ini dan dari saya jika ada kesalahan kehilapan dan ada kekurangan saya ucapkan mohon maaf sebesar-besarnya akhir kalangan semua salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh